Belajar Microsoft Word dari 0 Dalam video ini, kita akan membahas seputar Microsoft Word dari 0 atau dari yang paling dasar Setelah yang satu ini Jadi video ini bertujuan untuk kalian yang tidak ingin mengeluarkan biaya untuk membeli buku Atau tidak ingin mengeluarkan biaya untuk kursus Jadi daripada kalian membeli buku atau mengeluarkan biaya untuk kursus Lebih baik nonton video ini aja Karena video ini gratis Microsoft Word yang kugunakan adalah Microsoft Word 2013 Jadi bagi kalian yang menggunakan Microsoft Word 2007, 2010, 2016, 2019, Office 365 Tenang aja Karena pada dasar sama aja Jadi kalian bisa mengikuti video ini Metode yang kugunakan dalam video ini adalah yaitu Nonton, praktek, bisa Jadi kalau aku mempraktekkan sesuatu Kalian baiknya ikuti Karena kalau kalian bisa praktek sendiri Yang bisa juga kalian juga Iya kan? Microsoft Word merupakan perangkat lunak atau software bagian dari paket instalasi Microsoft Office Perangkat ini berfungsi untuk mengolah dokumen, mengedit dokumen, dan mengubah format suatu dokumen Lah, emang apa bedanya dengan aplikasi lainnya? Kan aplikasi lain juga bisa mengolah dokumen Bedanya dengan aplikasi lainnya Microsoft Word dirancang khusus untuk membuat dokumen seperti membuat surat, meliputi surat lamaran kerja, surat undangan, surat pengumuman, surat cinta, brosur, kartu nama, jurnal, makalah, karya imia, skripsi, majalah, koran, dan lain-lain sebagainya Jangan khawatir, aku nanti akan bahas satu-satu cara membuatnya Misal cara membuat makalah Tentu aku tidak membuat makalah dalam satu utuh Tapi tentunya aku cuma ngasih bekal Seperti cara membuat koper, cara membuat daftar isi, kata pengantar, footnote, dan lain-lain sebagainya Video ini nanti aku bagi menjadi beberapa part Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya Ya Promosi terus Nah pada pembahasan ini tentunya khusus untuk pengguna Microsoft Office 2013 ke atas Jadi bagi kalian yang menggunakan Microsoft Office 2007 ke bawah Mohon bersabar dulu Fitur-fitur yang ada di Microsoft Word 2013 ke atas, yang baru, yaitu Bisa online Penataan objek yang mudah Adanya template-template Memasukkan gambar dan video dari internet Dan mampu mengedit file pdf Dari fitur-fitur yang aku sebutkan tadi Yang aku bahas hanyalah mampu mengedit file pdf Jadi fitur-fitur yang aku sebutkan tadi Itu tidak terlalu penting Jadi yang penting itu cuma mengedit file pdf Yang selengkapnya nanti akan dibahas pada sebab-sebab berikutnya Cara mudah membuka aplikasi Microsoft Word itu ada dua cara Yaitu melalui Start dan Desktop Cara pertama, melalui Start Klik tombol Start Pilih All Programs Pilih Microsoft Office Pilih Microsoft Word Dan pilih Blank Document Cara kedua, yaitu melalui Desktop Pada Desktop Klik dua kali pada ikon Microsoft Word Pilih Blank Document Tab menu file ini berguna untuk mengatur file atau dokumen kalian Menu Info Menu Info Menu Info untuk memberikan informasi mengenai dokumen yang sedang kita kerjakan Seperti informasi ukuran file, berapa halaman, berapa kata, total waktu pengerjaan dokumen, dan sebagainya Menu New Menu New untuk membuat dokumen baru Menu Open Menu Open untuk membuka file dokumen yang telah kita simpan Menu Save dan Menu Save As Menu Save untuk menyimpan dokumen Dan menu Save As Jadi menu menu Save As Untuk menyimpan dokumen dengan mengganti nama atau tanpa mengubah file lama Menu Print Menu Print Menu Print untuk mencetak Menu Share Menu Share untuk berbagi dokumen Menu Export Menu Export untuk menyimpan file atau mengubah format file dalam format PDF Menu Close Menu Close untuk menutup lembar kerja Menu Account Menu Account ini untuk online Tapi menu Account ini tidak terlalu penting Jadi skip aja Menu Option Menu Option untuk mengatur tatanan dokumen Kalau yang ini nanti aku kasih tau beberapa pengaturan yang penting aja Jadi ikuti terus videonya Dari tampilan Microsoft Word yang ada ini Inilah bagian menu-menu pada Microsoft Word Lah, banyak amat dah Tenang aja, seiring berjalannya waktu Nanti bisa Dan hafal aja fungsinya Yang di atas ini namanya Quick Access Toolbar Fungsinya untuk mengakses tombol perintah yang sering digunakan Comment tab atau tabel perintah Comment tab atau tabel perintah merupakan tempat tombol-tombol perintah yang dikategorikan sesuai fungsi kegunaannya Title Bar Title Bar merupakan bar yang berisi nama file atau judul dokumen Minimis dan Maksimis Minimis dan Maksimis untuk meminimalkan dan memaksimalkan Microsoft Word-nya Close Close untuk menutup aplikasi Microsoft Word Collapse the Ribbon Collapse the Ribbon untuk menyembunyikan tab atau menyembunyikan Ribbon Jadi ini nih, yang satu penuh ini Ribbon namanya ya Ingat, Ribbon Group Contohnya, Groupon Yang berarti isinya tombol pengaturan font tulisan Jadi, satu grup itu maksudnya yang memiliki tugas yang sama Contohnya ini Groupon Groupon berarti memiliki tugas yang sama seperti mengubah ukuran tulisan Mengubah format tulisan dan lain-lain Dan yang terakhir, tombol dialog Tombol dialog untuk pengaturan lebih lengkap mengenai tombol-tombol dalam satu grup Cara menampilkan ruler Itu cukup klik tap view Dan centang ruler Di sini kalian bisa mengatur ukuran dokumen dan mengatur ukuran penulisan Normalnya ruler ini menggunakan satuan setimeter Jadi untuk mengubah satuannya, kalian bisa klik menu file Pilih option Pilih advance Scroll sampai kategori display Pilih satuannya Kalian bisa milih inci, sentimeter, milimeter, dan lain-lain Misalkan kalian pilih milimeter Maka tampilan rulernya menampilkan satuan milimeter Kalau kalian ingin mengganti lagi Lakukan seperti yang kukatakan tadi Ubah kembali ke sentimeter Untuk mengatur tampilan Microsoft Word kalian Scroll untuk menggulung-gulung dokumen Zoom untuk mengatur jarak pandang kita Dan view mode Untuk melihat tampilan dokumen Seperti apa Sekedar informasi Bagian ini menunjukkan Kalau kalian sedang berada di halaman berapa Dan ini menunjukkan Kalian sudah ngetik berapa kata Nah yang ini cukup untuk mempermudah kalian dalam pengetikan Pertama klik menu file Pilih option Pilih advance Scroll ke bawah sampai pada kategori show document content Centang yang show teks penduris Nah garis-garis ini yang namanya teks penduris Atau batas-batas penulisan Untuk mengaktifkan fitur auto shape Kalian bisa klik menu file Kalian bisa klik menu file Pilih option Pilih save Centang ini Kalian bisa atur berapa menit sekali dokumen kalian akan tersimpun otomatis Untuk lebih lengkapnya Aku pernah buat video tutorial dan pembahasan lengkap mengenai fitur auto shape ini Jadi kalau kalian ingin lebih tahu tentang auto shape Silahkan klik video yang di atas ini Ada? Ada Aku ulangi lagi Kalau fitur ini cuma ada pada Microsoft Word 2013 ke atas ya Caranya Klik menu file Pilih export Create PDF atau XPS Simpan di mana folder yang kalian mau Agar tidak menampilkan informasi yang tidak diinginkan untuk dibagi Kalian bisa klik option Hapus centang dokumen properties Oke lalu publis Atau Cara kedua menyimpan dengan format PDF Kalian bisa juga klik menu file Pilih save as Ganti type file-nya Pilih PDF Lalu save Gimana? Banyak kan? Sudah kubilang tenang aja Seiring berjalannya waktu Dan dengan belajar sungguh-sungguh Kalian pasti bisa Di video selanjutnya nanti kita akan membahas bab 2 Yaitu tentang mengolah dokumen Silahkan klik tombol like dan share-nya Jika video ini bermanfaat Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya Dan lonceng di samping tombol subscribe-nya Agar bila channel ini update video baru Kalian akan mendapatkan notifikasinya Tonton video-video lainnya dari channel ini Nama ku Halid Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya